Ya kalau kita kemarin mendengarkan Pak Arvino Itu sebenarnya fenomena gunung es Fenomena gunung es Artinya terlihat sedikit tapi sebetulnya di bawah banyak Integrator besar itu Ya sudah lah Jangan terlalu berpikir ngurusi suplai ke pasar anyar Suplai ke pasar cilengsi Mereka berpikir lebih kepada modern market Export Kalau tidak setidaknya ya berpikir yang lebih punya nilai tambah Kelaporan data kami Kenapa gak bisa? Pemerintah punya kuasa Tidak bisa karena memang sudah terbukti Tidak mampu menjalankan peraturan yang dibuat Ya kan? Sahabat entrepreneur Selamat bergabung kembali dengan channel Pataka Kali ini kami sudah berada di kantornya peternak Kalau yang bisa saya katakan ini kelas menengah Jadi ada integrator, ada peternak rakyat Nah ini di middle position ini ya ada kelompok seperti Pak Tri Jumlahnya di Indonesia bisa dihitung jari Nah ini merupakan bagian berseri dari keinginan kami untuk menggali terus Apakah problem seperti Alvino ini juga terjadi di kelompok menengah ini Lantas permasalahannya yang akan kita kupas Kemarin kita sudah mendengarkan sikap dari kedua GPPU tentang industri ini Maka alangkah lengkapnya kalau kita pun juga mencari tahu Menggali sebetulnya menurut kelas menengah ini Industri imbasis kita ini harus dibawa kemana Jadi ini saya perkenalkan di sebelah kanan saya Terima kasih Pak Tri Hardianto Sebelum ini kita inter-mission dulu Pak Tri Hardianto Biar para sahabat agripreneur juga lebih mengenal Kalau boleh tahu Pak Tri ini Sekala beternak kayangnya itu seberapa besar sih? Biar tahu kelas menengah itu kayak gimana Kemarin ke Alvino aja gitu kan Sekala rakyat aja 50 ribu Punya mitra juga 160 ribu ekor gitu ya Nah ini kalau di kelas menengah ini Ya sekitar lah gak usah terlalu tepat gitu Ya saya lebih baik supaya lebih lengkap Bahwa tahun 1986 Saya pelihara ayam 400 ekor di belakang rumah Jadi Pak Tri ini kalau sekarang seperti ini Itu didaului melihara 400 ekor Ya tapi waktu itu di mindset saya Saya ingin punya 40 ribu ekor Brailler itu? Brailler Nah setelah tercapai 40 ribu ekor Di kepala saya, saya mau 400 ribu ekor Hahaha Setelah tercapai 400 ribu ekor Berikutnya 4 juta ekor Ya saya harus punya 40 ribu ekor Hahaha Hahaha Jadi bisa diduga Bateri ini lebih dari 40 juta ekor Hahaha Jadi yang penting itu Pak Oke Bahwa Kita ini Saya ini sebetulnya Bukan hanya perusahaan petanahan Tapi sebetulnya Kelompok Kelompok ya Jadi saya ini hanya ketua kelompok Dari teman-teman yang berusaha Berbisnis pembudidayaan ayam ini Kita satukan Jadi kelompok Oke Jadi artinya Kepemilikan daripada usaha itu Bukan saya berbadi Kelompok Tapi Semua ini ikut memiliki Kooperasi dong kalau begitu ya Asasnya ya Asasnya kooperasi Tapi karena kita sudah mulai Omsepnya besar Mau tidak mau dari sisi perpajakan Juga harus ditanggung jawabkan Akhirnya kita Membutuhkan PT Perusahaan terbatas Perusahaan terbatas Supaya Kepastian hukum dari masing-masing Teman-teman di kelompok ini Menjadi Kuat Oke Saya pikir ada Motivasi bagus Bahwa Hadirnya Pak Atri Seperti ini Ataupun munculnya Pak Atri Dengan tadi Diperkirakan Jumlah Ayamnya Sangat banyak Itu ternyata bukan Owner Sendiri ya Itu Pak Atri hanya Ketua lah Kayangannya ya Kelompoknya semacam ketua Jadi disini mengakomodir Dikelompokkan Dikonsolidasikan Jadi besar Oke Pak Atri Kita masuk dalam Substansi Tapi sebelum ini Saya kalau boleh Nolong dong Disapa Para sahaja Tadri Berendet Pataka yang dihasil oleh Pak Ika ini Sangat penting Pengaruhnya Di dunia Perunggasan Terutama Di Peternakan ayam Budidaya Yang dikelola oleh Mandiri besar Menengah Bahkan sampai ke Peternakan rakyat Peternak plasma Dan semua Teman-teman Yang ada di industri Peternakan Jadi Saya tidak biasa ini Segera subscribe Ya Segera subscribe Like Like And share Kemarin kan Awal dari Diskusi ini Karena Saya memang Meminta Pak Alvino Untuk Bisa Menceritakan Apa yang terjadi Saya mulai dari situ dulu Bagaimana Tanggapan Pak Atri Terhadap apa Yang terjadi Di kelompoknya Pak Alvino Karena Saya yakin Ini Masih banyak Alvino-Alvino Lainnya Yang seperti ini Jadi Di peternak Kita ini Ya Kalau kita Kamarin Mendengarkan Pak Alvino Itu sebenarnya Fenomena Gunung es Fenomena Gunung es Artinya Terlihat sedikit Tapi sebetulnya Di bawah Banyak Jadi gunung es Di bawah laut Padahal banyak yang orang Wah itu mah Alvino Itu aja katanya Banyak orang yang meragukan Terhadap Pernyataan Terlalu mengadah-gadah Itu benar Itu benar Peristiwa fenomena Gunung es Jadi sebetulnya Memang teman-teman Pertanak rakyat Pertanak Sedang Menengah Mandiri Bahkan Mandiri besar Merasakan Hal yang sama Kalau dijumlahkan Tidak hanya Milyaran Tapi sudah Triliunan Mungkin Kutangnya Kalau saya hitung Dari Kerugian saya Sada Dari tim saya Saya prediksi Triliunan Di Kelas Mandiri Besar Sedang Ataupun Ketenang rakyat Jadi memang Itu sebuah fakta Dan itu Tidak hanya Kerugian Alvino Itu dirasakan oleh Alvino-Alvino lainnya Termasuk Sekelas Patri itu Merasakan Sangat Merasakan Kalau boleh Flashback Kita cerita Aspek Historical Pak Tri Bisnis ini Dari tahun 86 Sampai sekarang Ini kira-kira Kalau kita Ambil Battle Knightnya Itu Ada di Tahun Mana Dan Disitu Ada Polisi Apa Yang Berubah Sehingga Kelompok Kelas Menengah Ataupun Termasuk Kelompok Kelas Ketenang Rakyat Yang Seperti Lepas Terlalu Jauh Kita Lihat Tahun Jadi Adalah Di Tahun 2014 Sampai 2015 Dimana Jadi Setelah Krispon Sampai Dengan Tahun 2012 Menurut Saya Itu Peak Di Bisnis Pertanaka Peak Baik Di Mandiri Maupun Di Integrasi Masa 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 Di tahun 2012, 2013, 2014 sudah mulai ada goyang-goyang Nah pada saat setelah tahun 2014 sudah mulai yang namanya alokasi GPS sudah diatur Ada mulai segala macam sudah diatur oleh pemerintah gitu kan Tapi intinya untuk niat baik saya tidak pernah melihat niat jelek Niat baik pemerintah adalah mengatur semuanya supaya supply demand seimbang Artinya karena memang di masa-masa 14, 15, 16 itu sudah terasa ada sedikit oversupply Dan di tahun 2016 juga ada perubahan yang drastis bahwa importasi jagung 0 tidak boleh dilakukan Ini juga menaikkan HPP, peternakan Mau tidak mau kita lihat itu Tapi sebenarnya itu adalah masalah yang akan kita pisahkan dari pemerintah ya Oke masalah itu Karena kemudian ada yang ngomong jagung Tapi memang betul bahwa setelah importasi jagung di stok total itu HPP akan loncat Tapi yang menjadi masalah penting buat saya adalah pada saat dilakukan mulai kuota apalah namanya bahasa halusnya Tapi menurut saya adalah kuota GPS yang diatur-atur alokasinya Itu terbukti lah kejadiannya setelah tahun 2016 yaitu 17, 18, 19 sampai sekarang Kalau menurut saya 2016 itu adalah hasil dari importasi tertinggi Kalau tidak salah disitu sampai 850 lebih Setelah itu turun importasinya Nah sehingga seharusnya harapan kita di 17, 18, 19, 20 itu keadaan membaik Tapi karena juga importasinya itu Ternyata pembuktian terbaliknya Saya bicara pembuktian terbalik ada datanya bahwa Tahun 2019 harga dihursi sangat mahal Paling mahal Paling mahal Tapi sepanjang tahun hancur Januari sampai Desember Ya adalah sekian bulan untung Tapi bukunya merah 2019 Setengahnya hancur Sehingga tidak semua mampu membukukan biru Sehingga kenapa petenak rakyat menyebutkan bahwa dia sudah menerita 20 bulan Artinya 12 bulan di bulan 2019 ditambah 6 bulan di 2018 dan 2 bulan di 2020 Kata-kata mereka 20 bulan itu 20 bulan itu begitu ya Dan fakta tadi itu sebetulnya apa yang Diterjadi yang dirasakan oleh Pak Tri ya Iya Fakta tadi itu bukan mengambil data yang lain Itu memang fakta yang ada Datanya bisa ditrisfek Di setiap perusahaan yang Mandiri besar Mandiri menengah Petenak rakyat Kooperasi semua bisa Pasti begitu ya Diambil datanya Jadi menurut saya kebijakan yang niatnya baik tadi Yang dibuat tahun 2015 sampai ke sini Itu kebijakan yang tidak tepat Dan kebijakan itu hari ini ada di permentan Juga dibarengi dengan ada kebijakan di permentan Tentunya mereka kan akan saling menyesuaikan Jadi terkait dengan gonjang-ganjing ini Sahabat Agri Bener dari Keterangan Pak Tri Bisa diambil kesimpulan bahwa ada 2 policy yang Signifikan berpengaruh terhadap kerugian yang dialami oleh Petenak rakyat dan kelas menengah Yaitu adanya kebijakan kuota Ditambah dengan stop impor jagung Tapi kita gak akan bahas dulu tentang impor jagung Nanti di video lainnya kita akan bahas Kuota ini berarti di amini dengan permentan Berarti permentan ini harus dicabut Menurut saya itu Karena apa? Terbukti di tahun Jadi finishingnya ada di COVID-19 Konfirmasi Konfirmasinya ya Artinya setelah terjadi COVID-19 ini terjadi 3 bulan yang lalu sampai begini Itu terutama di bulan Agus, April kemarin Itu terkonfirmasi bahwa memang Kebijakan ini tidak pas Apalagi ada kebijakan cutting Aborsi dan sebagainya itu Itu hanya kebijakan yang tidak pas Niatnya baik Jadi saya tidak pernah bicara bahwa pemerintah Semua regulasi niatnya pasti baik Niatnya baik Gak ada yang gak baik Gak ada yang gak baik Tetapi dalam pelaksanaannya Karena setiap regulasi kan mensyaratkan Adanya pengawasan Blablabla Nah itu yang ada masalah Tapi bagaimana pendapat Pak Tri? Oke Kalau seperti itu kan kelihatannya Pak Tri hanya melihat problemnya Seperti di supply saja Bagaimana kalau seandainya Dimannya pun ada masalah? Enggak Orang seringkali berpikir bahwa Oke ini pasokannya Karena dimannya juga enggak Naik gitu Atau tidak sih bibikan naiknya Atau tanggung jawab industri Atau semua sektor harga di perindustrian Dengan pemerintah dan yang lain sebagainya Untuk melihat atau meningkatkan demand ini Masih kurang Padahal di satu sisi Tumbuhnya industri ini Kalau saya pahami dari penjelasannya Pak Dawami sebagai ketua GPPU Itu tidak terlepas dari amanah undang-undang Dalam menyediakan Pangan yang berprotein Berisi tinggi Dan terjangkau oleh masyarakat Harapannya sumber daya manusia Yang saya emang Bisa disalahkan dari kurang faktor demand ini Kalau menurut Pak Tri Saya rasa terlihat Suplai demand naik Turun-turun naik Itu akan terjadi Selama kita hidup Sampai dunia ini kiamat Itu akan terjadi Jadi demand tidak perlu dilihat Demand supply itu akan terjadi alami Alami Manakala supply Dan di dalam ilmu industri Kalau tidak salah Yang sedikit saya baca Bahwa supply itu akan selalu Menyesuaikan Tidak Lebih tinggi daripada demand Pasokan itu selalu lebih tinggi daripada demand Sehingga nanti timbul ekwilibrium Yang baru Yang jadi masalah Kalau diatur Supply-nya Supply-nya dengan cara yang tidak tepat Malah jadi oversupply Diatur tapi malah oversupply Nah ini bisa nggak? Ini dijelaskan secara apa ya? Kan di publik kita ini Yang mendengarkan atau yang melihat Menonton video ini Banyak kalangan Pak Tri Orang tentunya akan bertanya-tanya Niatan kuota kan bagus Ya Untuk mengatur Importasi Tapi saya minta kenyataannya bagus nggak? Tolong dikonfirmasi Ya Maksud saya Bagaimana kita bisa melihat Dari importasi GPS yang Terus menurun Tapi yang telah dirasakan Itu justru oversupply yang berkelanjutan Ya Analisinya berapa-apa? Ya datanya nggak benar Jadi kalau garbage in Ya garbage out Jadi saya tidak ingin Menyalah-nyalahkan orang Jadi ada masalah Dan pemerintah itu Tidak pernah punya niat diri Itu aja Pasti niatnya bagus Hanya mampu tidak mengatur Atau tidak mampu Hanya perangkat Daripada undang-undang Peraturannya itu Cukup tidak Atau tidak cukup Kalau cukup Mampu tidak Mengamankan Daripada peraturan-peraturan itu Jadi kuota ini Harus dirimi Dengan pengawasan Yang ketat Ya kalau tidak bisa Ternyata kan tidak bisa Kalau tidak bisa Kita harus ambil cara lain Yaitu Kuotanya diloskan Seperti Mulai adanya ayam broiler Tahun 70an mungkin Sampai dengan tahun 2014 Jadi ada kuota Nggak ada kuota Nggak ada kuota Hindustri ini Ya perlu turun Tapi naik lagi Yes Jadi artinya apa Kalau supply Angkanya direkayasa Sehingga harga Anak ayam juga direkayasa Bayangkan aja Di tahun 2019 Pada saat Oversupply Harga DOC itu Tidak kurang dari 5.000 6.000 Demikian juga Tahun 2018 Jadi artinya Kebijakan ini Digunakan untuk Menjadi Apa Ya Kalau saya mau lihat Seperti ini Saya bisa Ini bahasa saya Tapi dari Kemahaman yang tadi Sampai dengan Pak Tri Kebijakan kuota baik Pemerintah Tidak pernah Berpikir Pemerintah Kuntuk 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 Berpikirnya Baik Tetapi Pada Kenyataannya Kuota Ini Memerlukan Persaratan Persaratan Tertentu Yang harus Dipenuhi oleh Pemerintah Karena kuota Dari pemerintah Berarti Persaratan Ini Harus Dipenuhi Termasuk Di dalamnya Pengawasan Yang ketat Pelaporan Mekanisme Pelaporan Sehingga Data Bisa Sesuai Dengan Sebenarnya Kenyata Ini Tidak bisa Dilakukan Tidak Oke Tinggal Kaminya Satu Yang Katakan Memperbaiki Pengawasannya Atau Kami Yang akan Memperbaiki Mekanisme Pelaporan Data Kami Tidak Bisa Kenapa Tidak Bisa Tidak Bisa Karena Memang Sudah Terbukti Tidak Mampu Menjalankan Peraturan Yang dibuat Iya Kan Jadi Artinya Harus Dengan Metode Lain Kalau Sekarang Kita Yakin Dari Tahun 2015 Sampai 2019 Sakit Salah Kebijakan Kenapa Kebijakan Yang itu Diambil Lagi Sementara Indonesia Ini ada Ayah Broiler Dari Tahun 70 Katakan Sampai Tahun 2014 Tidak Ada Masalah Masalahnya Di 2014 Sampai Di 15 Sampai 19 Oke Ada Masa-masa Jalan Tapi Bisa Naik Lagi Iya Artinya Apa Kalau Import GPS Diserahkan Kepada Market Market Akan Menyesuaikan Diri Tidak Mau Jor-joran Juga Selain Kuota Patrik Nah Akibat Kuota Ini Parah Kenapa Alfino Bisa Hancur Yang pertama Harga DOC Tidak Pernah Jatuh Meskipun Ayam Jatuh Bagi Penguasa DOC Atau GP Yang Besar Dia Punya Kekuasaan Yang Secara Informal Bisa Membelenggu Para Peternak Bahwa Kalau You Tidak Beli Pakan Saya Cukup You Tidak Tidak Akhirnya Berkembanglah Bundling Berkembanglah Bundling Yang Tidak Resmi Saya Buktikan Hari Ini Bisa Tapi Saya Tidak Mau Tapi Saya Juga Ada Yang Bisa Buktikan Tidak Kira Kira Jadi Dengan Kuota Ini Perusahaan Memiliki Power Power Jadi Pelaku Import Jadi Kuota Ini Membuat Sebuah Power Untuk Perusahaan Perusahaan Besar Yang Paling Besar Semakin Ber Power Apakah Indonesia Mau Oke Saya Tertarik Dengan Pernyataan Apakah Itu Yang Indonesia Mau Ini Patrick Kemarin Daripada Wami Bilang Ada Integrator Atau Pertanak Rakyat Punya Jalan Dan Tidak Usah Dibetrop Karena Sekarang Kan Sebetulnya Ada Kelas Ketiga Ada Jalur Kelas Ketiga Oke Dari Dari Penjelasan Ketua DIPPU Saya Bisa Mengambil Bahwa Integrasi Ini Merupakan Sebuah Keniscayaan Karena Ini Tidak Dilepaskan Dari Pertalungan Industri Ini Di Dalam Kacamata Dunia Nah Pertanak Rakyat Jelas Keinginannya Perlu Perlindungan Nah Ini Kelas Menengah Seperti Patri Kan Juga Rakyat Juga Punya Anak Istri Juga Punya Pasukan Juga Dan Gak Banyak Dan Gak Bisa Dibilang Sedikit Anak Kandali Mungkin Juga Bisa Ribua Kelas Menengah Ini Harapannya Bagaimana Apakah Kelas Menengah Ini Nantinya Akan Tumbuh Menjadi Integrator Atau Stay Disitu Karena Jangan Lupa Kalau Kita Lihat Dari Penjelasan Patri Ini Industri Yayamin Perlu Inovasi Terus Kita Gak Bisa Diam Disitu Terus Perlu Ada Inovasi Inovasi Untuk Mengembangkan Visi Kelas Menengah Menurut Patri Mau Dibawa Kemana Kelas Menengah Ini Sebetulnya Dia Bisa Menjadi Integrator Dia Bisa Tetap Menjadi Kelas Menengah Yang Mengayomi Terkena Petra Ada Dua Mere Bisa Jadi Dia Mengayomi Karena Rata Rata Kelas Menengah Ini Sebut Saja Siapa Mereka Sudah Mengalami Dari Bawa Setidaknya Mungkin Yang Bisa Kita Shokkan Bahwa PMA PMA Baru Yang Baru Masuk Indonesia Itu Tidak Diperkenankan Lagi Untuk Berbudidaya Jadi Industri Ini Harus Negatif Investasi Daftar Harus Masuk Dalam Daftar Investasi Negatif Tidak Boleh Lagi Berbudidaya Dia Boleh Punya Berliding Boleh Punya Fit Tapi Tidak Boleh Berbudidaya Jadi Budidayanya Ini Menjadi Daftar Negatif Investasi Tapi Dia Boleh Mendidikan Rumah Potong Ayam Oke Dan Terimanya Lagi Dingin Dan Itu Sering Kami Sampaikan Melalui Asosiasi Kepada Integrator Baru PMA Yang Baru Masuk Indonesia Yang Belum Lengkap Oke Patri Saya Tertarik Tadi Dengan Kalimat Patri Yang Mengatakan Kalaupun Kelas Menengah Ini Visi Kedepannya Itu Bisa Saja Menjadi Pengayom Dari Peternak Bisa Dialaborasi Enggak Pengayom Ini Maksud Apa Apakah Mau Membuat Pola Inti Plasma Yang Lebih Besar Atau Inti Plasma Yang Berkeadilan Disini Pengayomannya Seperti Apa Atau Jaminan Harga DOC Yang Misalnya Tidak Mahal Bahkan Yang Berkualitas Dan Polanya Kira-kira Seperti Apa Menurut Saya Inti Plasma Itu Dilakukan Oleh Integrator Artinya Mereka Punya Segalanya Sehingga Mereka Memang Plasma Tapi Kalau Di Kelas Menengah Adalah Membangun Partnership Partnership Jadi Bukan Inti Plasma Bukan Inti Plasma Yang Selah Hari ini Adalah Partnership Oke 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 Jadi Partnership Itu Dimotivasi Orang Mengembangkan Di Manajemen Bersama Ya Sehingga Apa Saya Bisa Bersaing Dengan Integrator Karena Pak Tri Punya Persaing Terhadap Plasma Integrator Saya Bisa Karena Saya Partner Kalau Dia Anak Buah Dia Pulinya Kalau Di Saya Setara Dengan Saya Satu Satu Segera Sehingga Saling Membutuhkan Saling Membutuhkan Cuma Pak Tri Ini Didaulat Tolong Negosiasi Beli Dia Usaha Koordinasi Pengadaan Pakat Jadi Artinya Memang Kita Tidak Bisa Sediri Sendiri Ya Kan Kemarin Jadi Ingat Yang Indah Itu Bersama Ya Filosofinya Padamami If You Want To Go Far You Go Together If You Want To Go Fast You Go Alone Jadi Kita Tidak Bisa Sendiri Kita Bersama Sama Dan Kami Sudah Biasa Namanya Satu Periuk Nasi Dimakan Orang Sepuluh Kita Tidak Pusing Biasa Makan Bareng Bareng Dipiring Gitu Ngerti Kan Ngerting Jadi Bukan Kayak Sendiri Tapi Begitu Susah Susah Semuanya Oke Jadi Itulah Misi Plasma Menengah Itu Yang Disebut Mengayomi Itu Justru Pendekatannya Bukan Menjadikan Inti Plasma Tetapi Partnership Konsolidasi Management Untuk Efisiensi Oke Pak Kita Sudah Berbicara Kuota Tentang Importasi Jalan Terus Tadi Terakhir Tentang Daftar Negativit Investasi Untuk Sektor Budidaya Ada Hal Lain Gak Regulasi Yang Perlu Dibenahi Agar Kedepan Paling Kira Ketiga Jalur Ini Bisa Sama Sama Menikmati Manisnya Periuk Nasi Di Industri Pas Ini Sebenarnya Gini Pak BK Yang Belum Kita Berhasil Adalah Dengan Atas Nama Supply Deman Harus Dislaraskan Dan Gak Penaslaras Kita Takut Dengan Oversupply Padahal Kalau kita Bicara Ketahanan Pangan Ketahanan Nasional Apalagi Di Situasi COVID Ini Yang Belum Tentu Negara Lain Mau Memberikan Bahan Pangan Bagaimana Kita Mengelola Oversupply Ini Menjadi Kekuatan Cadangan Daging Kita Harus Kuat Nanti Cadangan Jagung Kita Harus Kuat 6 Bulan Kedepan Kita Harus Punya Stock Protein Apalagi Kalau Laut Cina Selatan Pram Nah Begitu Jadi Artinya Justru Integrator Besar Itu Ya Sudahlah Jangan Terlalu Berpikir Ngurusi Pasar Anyar Supply Ke Pasar Anyar Supply Ke Pasar Cilengsi Mereka Berpikir Lebih Kepada Modern Market Export Kalau tidak Ketidaknya Berpikir Yang lebih Punya Nilai Tambah Tidak Harus Perang Dengan Kami Di Pasar Anyar Ya Di Pondok Rumput Yang Selesai Ketemu Kami Di Sana Untuk Apa Jadi Biarlah Yang Besar Itu Bicara Yang Memang Yang Lebih Modern Kembang Kenisayaan Manakala Memang Nanti Setelah Covid Ini Indonesia Bisa Tumbuh Kan Pasar Modelnya Akan Tumbuh Jadi Porsi Untuk Pasar Becek Yang Besar Ini Yang Nanti Akan Menyusut Terus Pasti Ya Salahkan Kepada Kami Kepada Pertanak Mandiri Besar Menengah Kecil Dan 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 Jangan Jangan Membuat Pikiran Bahwa Pertanak Mandiri Besar Pertanak Mandiri Sedang Bersaing Dengan Pertanak Raya Tidak Pernah Terjadi Yang Pernah Mereka Saling Tolong Karena Punya Hubungan Emosional Oke Gitu Jadi Begitu Misalnya Kalau sekarang Pasar Tradisional Diisi oleh Misalnya Perusahaan Perusahaan Ya Integrator Katakanlah Terus Nanti Menurut Patri Pasar Becek Ini Enggak Perlu Dari Situ Dan Ini Menjadi Pasarnya Kelas Menengah Dan Pertanak Rakyat Tapi Bagaimana Pendekatan Emosional Itu Bisa Lebih Dijelaskan Secara Objektif Bahwa Itu Nanti Yang Terjadi Adalah Pertarungan Antara Plas Menengah Dan Pertanak Takut Dasarnya Apa Karena Cost Rakyat Berbeda Tidak Jadi Gini Kita Seperti saya Berusaha PT Yes Punya Direktur Punya Semua Pertanak Cost Yes Dan Jangan Dikira Banyak Pasal Sekian Pajak Pasal Semua Pajak Itu Kita harus Bayang Belum Tama-tama Yang Datang Kalau Omset Omset Di atas Yang Ada Hitungan Tapi Kalau Pertanak Iya Pajaknya Sangat Pasal Sudah Perlu Bayar Gaji SDM Tenaga Ya kan Jadi Mereka Lebih efisien Dari sisi Bia manajemennya Tinggal Produktivitas Tingkatkan Efisien Sini Bersama-sama Sudah Jangan Dikira Kandang Besar Yang Industri Yang 200.000 Itu Lebih Produktivitas Lebih Baik Lebih Lebih Dibanding Yang Kandang Close House Yang 8.000 Saya Sudah Buktikan Contohnya Ada Silahkan Kita ke lapangan Nanti kita tunjukkan Nih Karena Hanya 8.000 Untuk layar Tapi bisa Close House Full Atau Tidak Harus Close House Full Dengan Tanol Saja Tanah Yang Meok Meok Itu Ditarik Dibenerin Tertutup Sudah 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 Nambah Atau Kalau Open Yang Baik Cukup Dengan Kipas Dengan Biasanya Omoh Kasih Cuaca Baik Disitu Air Bagus Bagus Semua Jalan Oke Jadi Karena Structure Cost Relatif Sama Disitu Tidak Terjadi Pertempuran Harga Iya Relatif Sama Ada Saling Saling Bersatu Emosional Terdekatan Emosional Sehingga Kalau ada Terdekatan Emosional Paling Tidak Semuanya Bisa Dikomunikasikan Jadi Kalau Kebanyakan Patri Jangan Dulu Masuk Gua Saya Dulu Masuk Menggol Gitu Jadi Polisi Pasar Ini Wajib Ya Di Advokasi Wajib Jadi Artinya Bahwa Negara Ini Jangan Melihat Sub Oversupply Sebagai Sebuah Kelemahan Tapi Justru Dulu Kekuatan Oke Kita Ambil Angle Lagi Ketika Patri Menyatakan Bahwa Selama Rezim Kota Berbagai Indikator Yang Dialami Pelaku Usaha Ini Bukan Semakin Membaik Pertanak Rakyat Pak Pinus Sudah Menceritakan Pak Tri Sudah Sendiri Sudah Mengakui Bahwa Menjadi Korban Walaupun Saya tidak Mungkin Hanya Berapa Utang Patri Karena Tidak Menjawab Masa Besar Sekali Masa Sekali Nah Kalau Kita Bicarakan Rasio Kita Itu Bahaya Bahaya Bisa Bikin Jantungan Oke Ada Viktim lain Selain Peternak Rakyat Kelas Pemengah Dengan Adanya Rezim Kode Brainy Kucil Sangat Menderita Jadi Dengan Adanya Kuota GPS Apalagi Dia Dapat GPS Sudah Sedikit GPS Sedikit Kan Tidak Mudah Satu Kandang Isinya 9000 Dapatnya Misalnya Berapa Ini Breeding Kecil Ini Breeding GP Atau Breeding PS Kan Ada Juga Kan Peternak Breeding Kecil Yang Mendapat PS Sedikit Sekali Tidak Efisien Dia Nah Juga PS Breeding PS Yang Dia Mendapatkan DOC Tidak Mudah Coba Tanya Hari Ini Saya Tau Nih Relapan Gak Kalau Patry Tapi Gak Apa Kalau Nanti Dijawab Jangan Dijawab Jadi Patry Berapa Sekala Usaha Breeding Kecil Ini Artinya Oke Kalau Dia Misalnya Import Paling Kecil Itu Dia Boleh Mengimport Jumlahnya Sebihan PS Sekolah 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 Sekadang 2 Kecil Kalau Sekadang 9000 18.000 GPS Jadi Kalau 8000 Masih Kecil Efisien Gak Efisien Kalau Nanti Nungguin Yang lain Jadi Akhirnya Biaya Tinggi Terus Yang Tidak Punya GP Yang Tadinya Baik Beli DOC 48.000 50.000 Sekarang 75.000 50.000 Naik Hampir 40% Iya Dengan Dari Jadi Resim Buat Terus Disuruh Cutting Kenapa Bisa Naik Itu Patriar Ya Kenapa Bisa Naik Karena Penguasaan Kekuasaan Membuat Harga Kebidin Saya Ajar Sekarang Hari ini Suruh Jadi Breeding SU Namaku Kalau Breeding Kecil Itu Bicara Sama Saya Yang Mereka Suplai Pertanah Kayak Albino Ya Saya Ini Sudah Dibonsai Sudah Setelah Itu Asetnya Dibeli Oke Sekarang Plos Terakhir Pertanyaan Terakhir Masih Prospek Bikam Bisnis Semoga Sini Di Mata Pak Terim Oh Prospek Tetap Karena Apapun Kita Menyediakan Protein Ayam Ini Kan Paling Mudah Paling Murah Ya Kan Dan Dengan Perkapital Kita Yakin Bakal Naik Kita Pasti Akan Punya Proksi Oke Baik Pak Terim Saya Pikir Untuk Sesi Kali Ini Kita Cukupkan Sekian Jadi Sahabat Agri Pernet Nampaknya Saya Sudah Mendapatkan Konfirmasi Baru Dari Yang Diwakili Oleh Patri Nampaknya Industri Perunggasan Ini Tidak Hanya Membuat Orang-orang Seperti Pak Alpino Itu Menjadi Termarginalkan Sekelas Patri Pun Juga Mengalami Kalau Yang Sama Hutang Banyak pun Jauh Banyak Sekali Dan Ada Beberapa Palosi Yang Patut Di Advokasi Kedepan Masalah Kebijakan Kuota Masalah Kebijakan Kota Masalah Importasi Jagung Terus Terkait Dengan Daftar Negatif Investasi Untuk Budidaya Terkait Juga Dengan Pasar Yang Dipisah Kalau Bahasa Saya Pasarnya Dipisah Jadi Integrator Ke Permarket Maka Pasar Becek Menjadi Hak Kelas Menengah Dan Pertanak Rakyat Dan Dari Patri Mengatakan Kalau Ini Terjadi Akan Harmonis Tidak Terjadikan Ibadisme Di Tapi Bagaimanapun Harapan Industri Ini Besar Karena Industri Ini Merupakan Industri Yang Menyajikan Pangan Protein Yang Penting Bagi Masyarakat Dan Harga Yang Terjangkau Jadi Dari Sisi Itu Maka Sudah Suatu Hal Yang Wajar Jika Pal Pinot Patri Dan Harapan Adanya Perubahan Segera Dari Kebijakan Ini Sehingga Iklim Industri Perunggasan Menjadi Lebih Baik Berdepan Sahabat Agri Pernan Terima kasih Atas Perhatiannya Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Terima Kasih Barri Barri